Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengajak semua pihak menghormati hak mengungkapkan pikiran dan pendapat. Pernyataan Anies ini terkait dengan pengaduan Deni Indrayana ke Bares Krimpori. Anies berharap tidak ada upaya kriminalisasi kepada ahli hukum tata negara Deni Indrayana. Ini undang-undang. Jadi kita perlu menghormati pikiran, pandangan, dan diungkapkan. Dan saya percaya aparat polisi antum akan menjaga marwah itu sehingga kehidupan berdemokrasi kita makin sehat. Jangan sampai kita dalam situasi di mana orang nantinya takut untuk mengungkapkan pikiran, takut untuk mengungkapkan pendapat. Karena ketika mengungkapkan pikiran dan pendapat bisa mengalami kriminalisasi. Nah saya percaya kepolisian akan menjaga marwah demokrasi di Indonesia. Jadi walaupun ada laporan-laporan itu, silahkan saja orang bikin laporan, namanya juga bikin laporan. Tapi saya percaya polisi akan melindungi kebebasan berpenang.